selamat pagi rekan-rekan kita sudah lama tidak ke workshop bambu art ya Ayo kita main ke sana di pagi yang cerah agak mendung ini kita membuat sesuatu yang bermanfaat dari bambu rekan-rekan ya ini ada sebuah bunga yang sangat minyak sekali tekan-rekan cantik sekali Oke kita turun ke bawah direncanakan kalau ada bahan-bahannya kita akan membuat ipa rokok yang dari ranting-ranting bambu ya mudah-mudahan ada nampaknya sudah ada bahan-bahan dari ikan-ikan saya lagi dulu menegas jangan lupa like comment and script baiklah rekan-rekan kita mulai mencari bahannya yang tepat ya untuk membuat pipa rokok itu kita membutuhkan bahan kira-kira yang seperti ini rekan-rekannya ini besarnya kira-kira satu telunjuk dewasa ya kalau diukur sekitar satu setengah cm rekan-rekannya nanti yang kedua itu adalah kita lihat bagaimana lubangnya ya ini lubangnya besar tapi kalau untuk pipa rokok itu sebetulnya dibutuhkan lubang yang kecil supaya nyedotnya itu enggak berat ya untuk sebuah keistimewaan kalau kita mendapatkan bambu yang bambu buntet ya jadi nanti kita lubangnya menggunakan portnya bumbu buntet itu adalah bambu yang tidak ada lubangnya tahapan kedua kita perlu mengukur mengukur panjangnya jadi untuk pipa rokok itu bisa disesuaikan panjangnya hampir sama dengan panjang rokok yaitu kira-kira membuat jari tangan rekan-rekan nya jadi ini bisa untuk dua satu dua ya kita potong dulu rekan-rekan-rekan nya ini sudah kita potong bahan-bahannya ini bambu buntet kita lekarnya jadi tidak ada lubangnya tapi nanti kalau panjangnya segini kita bisa bor untuk untuk rokoknya ya kalau bagian depan rokok itu dibutuhkan diameter 8 mm ya kalau untuk krepek itu sedangkan kalau untuk filter itu lebih lebih kecil sekitar 6-7 mm ya kita pergunakan bor yang pas ya bagian depannya besar untuk rokok yang bagian belakangnya untuk menyedot ke murutnya itu kecil ini merupakan bahan yang favorit karena minyak kecil-kecil lubang-lubangnya itu ya kita bikin sekalian banyak aja ya supaya nanti sekalian sekalian dikerjakan nanti tinggal kita bentuk kita gerinda kita ampelas supaya nanti bagian depan besar lalu juga bagian belakangnya kecil dekat-dekatnya selamat menikmati 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 Mountec Moon yang bagian kanannya yaitu besar sedangkan bagian belakangnya itu kecil ya raga üzerine ini untuk menyedotnya untuk mulutnya ya ini libang sangat bagus sekitar dua mili mm yang bagian depan untuk rokok itu kalau untuk retex eh diameternya 8 mili ya kita por dulu ya ini pas sekali rekan-rekan ini langkah bagusnya kalau kita pasang pergunakan semacam ring ya rekan-rekan ya semuanya mata itik nah ini sudah jadi rekan-rekan banyak ada berapa ya ada sekitar lima belak mungkin jadi Anda bisa membuat bentuknya ada yang depannya besar sesuaikan ke ujungnya mengecil ya tapi kalau Anda mendapatkan yang lubang dalamnya besar Anda bisa menyambungnya dengan ranting yang kecil ya kalau ini sudah standar tadi antara 6-8 ya 6 itu untuk filter rokok filter dan 8 itu untuk rokok kretek ya sangat menarik rekan-rekan ya jadi dengan menggunakan pipa ini karena rokok ini tertahan oleh pipa untuk menghindari si asapnya kena kuku ya biasanya kalau sering deket rokok nanti kukunya itu jadi warna kuning yang kedua juga dengan menggunakan pipa gigi itu akan lebih bersih ya dibandingkan dengan langsung mulut itu terkena rokok kira-kira salah satu beberapa maklumat dari pipa rokok ini yang menarik rekan-rekan gampangkan silahkan anda mencobanya di rumah memanfaatkan barang-barang yang sederhana bisa berguna rekan-rekan baiklah sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya dari jpbc video ini terima kasih anda telah menonton jangan lupa anda subscribe dan semoga saya doakan anda selalu dalam keadaan sehat sebelah lingkungan dari Tuhan yang Maha Kuasa salam